Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1799 kasus Ladies perlu tahu perbuatan apa saja yang termasuk dalam KDRT Yang pertama adalah kekerasan fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun juga luka berat Kemudian yang kedua adalah kekerasan psikis Kekerasan psikis adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan mengakibatkan penderitaan pada pasangan Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual Memaksakan hubungan seksual dengan pasangan juga termasuk KDRT Kemudian yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah Pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu juga termasuk dalam KDRT Kemudian kekerasan ekonomi yang dimaksud adalah menelantarkan Padahal secara hukum mereka punya kewajiban untuk merawat dan memelihara KDRT juga berlaku jika seseorang membatasi orang lain untuk bekerja di luar rumah Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik sebesar 42% Kekerasan seksual 34% Kekerasan psikis 14% Dan sisanya terjadi kekerasan ekonomi Dalam kekerasan seksual di KDRT Pemerkosaan menempati peringkat tertinggi dengan 1.389 kasus Diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus Bahkan pemerkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus Disampaikan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 pasal 10 Bahwa korban KDRT berhak mendapatkan 5 hal Yaitu 1. Perlindungan dari pihak keluarga Pihak berwenang Lembaga sosial Ataupun pihak lainnya Baik bersifat sementara Ataupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 3. Penanganan kerahasiaan korban 4. Pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan 5. Pelayanan bimbingan rohani Ladies, jika kalian adalah salah satu korban KDRT Jangan takut karena Bulk my lips Perempuan berani bicara Speak up You're not alone You're not alone You're not alone